Jika kalian menemukan soal seperti ini, pertama-tama kita harus memastikan ruang sebelah kanannya sudah 0. Di sini kita akan memindahkannya terlebih dahulu, sehingga di sini akan menjadi x-1 per x plus 1, satunya kita memindahkan sehingga menjadi minus 1, lebih kecil daripada 0. Kemudian kita akan samakan penyebutnya dengan x plus 1, sehingga atasnya menjadi x-1 min x plus 1, lebih kecil dari 0. Kemudian, x dikurang x ini, habis, dan min 1 dikurang 1, sehingga akan menjadi min 2 per x plus 1, lebih kecil dari 0. Kemudian kita akan mencari pembuat 0 dari pembilan dan penyebutnya. Untuk pembilannya tidak ada, kemudian untuk penyebutnya itu x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah min 1. Oke, kemudian kita akan menggambar garis bilangannya. Nah, di sini saya tidak membulat penuh ini, karena penyebut itu tidak boleh ada sama dengan, sehingga di sini bulatnya bulat kosong, bukan bulat penuh. Oke, kita akan uji titik. Bisa uji dari yang lebih besar dari min 1 atau yang lebih kecil dari min 1, atau kita bisa uji keduanya supaya lebih pasti. Di sini saya akan uji yang gampang itu, yang lebih dari min 1 yaitu 0. Kita akan masukkan nilai 0 ya. Min 2 per 0 per 1, hasilnya adalah minus. Nah, di sini minus. Nah, supaya lebih pasti saya akan uji satu titik lagi, yaitu minus 2. Minus 2 itu ada di sebelah sini. Kita masukkan. Minus 2 dibagi dengan minus 2 ditambah 1. Minus 2 dibagi minus 1, yaitu hasilnya plus. Oke, nah. Karena di soal diminta yang lebih kecil daripada 0, maka kita ambil yang minus daerah penyesaian. sehingga didapatkan HP-nya itu sama dengan x simpunan bilangan real dan x lebih besar dari minus 1. Sekian, sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya.